Langit seolah bersedih tatkala hujan deras disertai angin pada Rabu sore mengguyur Morodok Techo National Stadium, Phnom Penh, yang menjadi lokasi upacara penutupan SEA Games 2023 Kamboja. Air yang turun dari langit mengiringi langkah penonton atlet, ofisial, panitia, penyelenggara, dan lainnya untuk menyaksikan upacara penutupan pesta olahraga terbesar di Asia Tenggara edisi ke-32 tersebut. Langit seperti ingin mengungkapkan salam perpisahan kepada seluruh delegasi negara peserta. Sebab beberapa saat sebelum acara penutupan dimulai, hujan meredah. Seluruh rangkaian kegiatan dalam upacara penutupan pun dapat berlangsung dengan hikmat. Pesta olahraga SEA Games 2023 Kamboja resmi ditutup pada Kamis 17 Mei 2023. Selanjutnya SEA Games edisi ke-33 siap bergulir di Thailand pada tahun 2025. Hal ini ditandai dengan penyerahan bendera federasi SEA Games dari tuan rumah SEA Games 2023 Kamboja. Kepada perwakilan SEA Games Thailand pada upacara penutupan SEA Games ke-32 di Stadion Nasional Morodok Techo, Phnom Penh. Pada 17 Mei 2023, Estafet bendera diberikan oleh Ketua Komite Penyelenggara SEA Games Kamboja Tiban kepada Presiden Komite Olimpiade Thailand, Jenderal Prawit Wong Suwan ditemani para delegasi Thailand. Bendera Thailand kini telah berkibar dengan bangga menunjukkan kesiapannya untuk menjadi tuan rumah SEA Games ke-33 pada bulan Desember 2025. Demikian kutipan yang disampaikan pada upacara penutupan SEA Games 2023 Kamboja. Ada pun SEA Games 2025 akan digelar di tiga kota besar di Thailand, yakni Bangkok, Chonburi, dan Songkla. Thailand mempersiapkan penampilan spektakuler dan siap menyuguhkan pelayanan terbaik dari keramahan warga negaranya. Selain itu Thailand juga siap untuk memberikan penampilan yang menggabungkan seni tradisional dengan sentuhan modern yang sesuai dengan tiga kota penyelenggara SEA Games mendatang, ujar narator dalam penutupan tersebut, lebih lanjut pentas dengan tajuk Sawasde SEA Games atau Halo SEA Games dalam bahasa Thailand menunjukkan kegembiraan dan keramahan yang digabungkan dengan keindahan alam Thailand. Sebelum Estafet Bendera Tuan Rumah SEA Games dilakukan, upacara terlebih dulu diawali dengan lagu SEAGF yang dinyanyikan oleh 64 anak-anak Kamboja. Ini menandai penantian 64 tahun Kamboja untuk menjadi tuan rumah pesta olahraga akbar di kawasan ASEAN itu. Setelah itu upacara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu nasional Thailand dan ditutup dengan pesta kembang api dari Kamboja. Adapun ini akan menjadi SEA Games ketujuh yang digelar di Thailand setelah penantian selama 18 tahun. Bangkok menjadi tuan rumah utama pada SEA Games 1959, SEA Games 1967, SEA Games 1975, dan SEA Games 1985. Lalu Chiang Mai menjadi tuan rumah utama pada 1995 dan Nakhon Ratchasima pada tahun 2007. Melalui pidatonya Ketua Komite Olimpiade Kamboja, Tong Hon mengatakan pesta olahraga dua tahunan ini menjunjung tinggi persahabatan, solidaritas, dan rasa hormat kepada sesama peserta dari kawasan Asia Tenggara melalui olahraga. Pesan tersebut pun selaras dengan tagline yang diusung sport, life in peace. Terlepas dari kontroversi yang terjadi selama penyelenggaraan SEA Games 2023, Kamboja telah melakukan yang terbaik sebagai tuan rumah. Selama tujuh tahun lamanya mereka mempersiapkan diri, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga upaya untuk meningkatkan prestasi olahraga. Masyarakat dengan hangat menyambut lebih dari 12.400 atlet, pelatih, dan ofisial karena mereka telah menanti selama 64 tahun untuk bisa bersuah dengan saudara se-Asia Tenggara. Setelah lebih dari pekan terselenggara, tiba saatnya untuk berpisah. Salam perpisahan tersebut ditunjukkan Kamboja dengan suguhan berbagai acara yang dimulai dengan pertunjukan musik dari para musisi nasional Kamboja. Disusul dengan penampilan bela diri tradisional negeri kamaryakni Kunbokator, yang juga dipertandingkan untuk kali pertama DC Games. Para penampil membawa perisai dan senjata yang dilapisi dengan gemerlap lampu yang menunjukkan ilusi cahaya dan kemegahan cabang bela diri yang diyakini sudah eksis sejak ribuan tahun itu. Selanjutnya acara bergulir dengan mengenalkan berbagai cabang yang dipertandingkan DC Games 2023, mulai dari akuatik, bela diri, sepak bola, tenis, atletik, hingga esports. Jajaran atlet dan pengurus dari setiap kontingen ikut berbaris dan melambaikan tangan sebagai salam perpisahan kepada para penonton yang memadati Morodok Techo National Stadium. Setelah seluruh rangkaian terlaksana, tiba saatnya Perdana Menteri Kerajaan Kamboja, Samdej Kiti Prit Binit Bun Ranyi Hun Sen memberikan sambutan kepada para atlet. Momen ini sekaligus menandai berakhirnya SEA Games 2023. Okun yang memiliki makna terima kasih adalah satu kata yang tepat untuk mengungkapkan segala hal yang telah dilakukan Kamboja untuk menyukseskan SEA Games 2023. Bagaimana menurut Anda SEA Games 2023? Share pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax